Intro Halo Sobat Lentera kembali lagi bersama saya Anjung Prubawi dan kali ini kita akan membahas tentang DPRD Kota Surabaya yang mendorong pemerintah Kota Surabaya agar lebih mempercepat proyek pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya optimal jelang tutup tahun 2022 ini mengingat masih banyak infrastruktur atau pembangunan begitu yang ada di Kota Surabaya hingga saat ini masih belum terselesaikan Nah tentunya saya akan membahas tentang hal ini tidak sendirian sudah hadir bersama saya Bapak Abdul Honi Muklas, anggota Komisi CDPRD Surabaya Apa kabar Pak? Ya langsung aja Pak Goni Nah ini kan DPRD Surabaya sudah memberikan warning ya istilahnya menjelang tutup tahun 2002 ini untuk pemerintah Kota Surabaya semakin mempercepat pembangunan infrastruktur tapi hingga saat ini masih banyak yang belum terselesaikan Bagaimana Pak? Tidak sejauh ini sampai bulan Desember memang batasnya kan bulan Desember tahun jadi ada kurang lebih 55 paket pembangunan drainase yang ada di tengah kota yang dimana tahun yang lalu kan ada sebuah genangan yang sangat luar biasa di tengah kota sampai-sampai mobil PMK itu dipakai untuk menyedot air padahal fungsinya kan tidak seperti itu ini sebuah bentuk kepanikan makanya kita harap selaku DPSA-BM itu Desember daya air untuk melakukan mitigasi bencana akhirnya ada kurang lebih 55 paket penanganan drainase yang ada di tengah kota Alhamdulillah progresnya kan hampir 50% lebih walaupun tidak kita juga akan kebut tempoh hari yang lalu juga kita melakukan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait agar jam kerjanya ditambah sehingga kan kemarin kan ada kemacetan tuh makanya kita minta dorong, kita dorong untuk bila perlu kerjanya 1x24 jam karena apa? karena di bulan Desember ini sudah menginjak musim hujan nih nah kalau itu tidak terselesaikan dengan baik ya apa? pekerjaan kita kan nampil muspronernya atau pekerjaan kan tinggal keruk, pasang, pokol fot kan selesai sebenarnya gak terlalu ribet itu aja sih tapi kalau berbicara tentang pembangunan infrastruktur dan apa sebenarnya pentingnya begitu sampai anggota DPRD sendiri sudah mewanti-wanti pemerintah kota Surabaya untuk mempercepat pembangunan apakah hanya terkait drainase yang akhirnya menyebabkan beberapa masalah seperti kemacetan dan lain sebagainya atau ada hal lain begitu pak? ya makanya kan ada estimasi bagaimana pengerjaan itu dilakukan dengan baik awal mula kan karena itu di pusat tengah kota estimasinya pengerjaannya mungkin malam tapi kan kalau mulai jam 9 sampai dini hari mungkin pekerjaan lah kalau bisa 1x24 jam kan pasti terhitung kan harus dilaporkan dengan kita dengan baik karena ada beberapa pihak semisal ketika mengeruk itu banyak kendala kayak semisal ada contoh kabel telkom kabel optik atau fiber itu dan belum lagi ada pipa PDAM yang tempoh hari yang lalu juga mengakibatkan terputusnya saluran air yang ada di daerah Ambengan nah kemarin juga kita panggil agar apa untuk secepatnya penanganan itu sehingga apa air ini kan juga hal yang sangat urgent dan sangat vital terhadap hidupan sehari-hari makanya kan penanggulangan seperti apa paling tidak teman-teman yang mendapat pekerjaan itu berkoordinasi secara masif dengan pemangku wilayah setempat kalau tentang perubahan atau perbaikan kemudian juga mengarah kepada jam kerja begitu ya agar lebih efektif dan sebagainya apakah ini juga seharusnya ada perubahan kebijakan begitu yang diberlakukan oleh pemerintah kota Surabaya jadi akhirnya mereka yang terjun di lapangan ini lebih tersistem dan lebih cepat juga kerjaannya ya kemarin kan ini menjadi atensi Pak Wali Kota agar apa ini terselesaikan sebelum akhir tahun maka dari itu sejauh ini kita lihat progresi tengah kota sudah mulai baik kan karena kan itu pun ini masih di bulan Oktober kan dan berapa bulan lagi kalau tidak semua sudah klir tinggal finishing yang ada aja kalau dari DPRD sendiri untuk mendekati proyek yang harus selesai sebelum tutup tahun 2022 ini apa yang sudah disampaikan kepada pemerintah kota Surabaya sejauh ini ya kita itu sering teman-teman itu kadang pekerja proyek itu lalai lalai terhadap safety-nya semisal ketika pengerjaan paling tidak itu dikasih apa tanda atau apa kan seringkali ada yang jatuh seringkali ada yang terpleset gara-gara karena tidak ada apa itu tanda bahwasannya itu dilakukan pengerjaan maka poin-poin itu yang kita sampaikan kepada teman pekerja untuk safety-nya harus diperhitungkan lebih matang makanya pola komunikasinya juga harus dengan baik contoh terkaitan dengan lalu lintas kapan datangnya material kapan itu sehingga paling tidak itu hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi jadi kalau semuanya ini ada proyek pembangunan infrastruktur di lapangan kemudian masyarakat merasakan ada yang tidak aman buat mereka sendiri mereka ini harusnya melapor kemana Pak? kalau semuanya ke pemerintah kota Surabaya mungkin terlalu lama menanggapi apa namanya keluhan masyarakat apakah bisa langsung ke anggota DPR di Surabaya sendiri? ya contoh kan kemarin kasus di ambengan kasus di ambengan itu hampir beberapa minggu mereka itu kesulitan air gara-gara pekerjaan drainasi yang ada karena apa pipa itu terputus melalui apa itu elevator atau apa itu elevator yang mengeruk galian tanah sehingga mengganggu pipa itu putus apa yang dilakukan oleh langkah-langkah teman BDM ya ini memberikan bantuan air tapi kan itu pun tak serta-merta harus continue makanya kita coba cek kita panggil secara keseluruhan teman-teman BDM termasuk kontraktornya termasuk teman-teman apa itu dinas terkait untuk apa kendalanya kok sampai seperti ini jadinya seperti apa? semisal oh rencana ini kita mau keruk sampai sana blublinnya seperti apa? apakah ada hal-hal yang lain? makanya tempoh hari yang lalu kita ingin coba ada main hall main hall itu semisal semua kabul atau apapun itu melalui main hall tertentu tapi terkadang masyarakat juga malukan seperti ini Pak Goni ada perbaikan atau pembangunan infrastruktur tapi terkadang pemberitahuan kepada masyarakat ini terlambat begitu loh jadi akhirnya seperti tadi Pak Goni sampaikan seperti kebutuhan air masyarakat akhirnya terhambat di daerah ambengan dan lain sebagainya nah kemudian juga perbaikan listrik dan lain sebagainya pun ketika pemberitahuan ke masyarakat itu terlambat banyak yang dirugikan kemudian akhirnya rame di media sosial dan lain sebagainya menanggapi hal ini seperti apa Pak Goni? ya makanya berarti pola komunikasi yang dilakukan teman-teman stakeholder ini kan kurang baik berarti langkah apa yang harus dilakukan sejauh ini ya memperbaiki pola komunikasinya paling tidak ketika pengerjaan itu ya Pak Lenda memberitahu dan mensosialisasikan dengan baik kalau semisal disini proyek Pak Lenda ada apa-apa nama durasi waktunya berapa sehingga orang ini kan mengetahui oh saya nggak akan jalan ke situ oh saya berarti cari jalan yang lain Pak Lenda semisal pola komunikasi antar stakeholder yang berkaitan dengan kemacetan kayak di sub ini kan harus dilibatkan kepolisian yang mengatur lalu lintasnya seperti apa lah pola komunikasi seperti itu kadang itu buntu miskomunikasi seperti yang telah dilakukan beberapa kendala seperti ini oh begitu baik Pak Goni kalau dari proyek seperti ini infrastruktur seperti ini kalau menurut Pak Goni sendiri dina sumber daya air dan dina marga sendiri berkaitan dalam pembangunan sistem atau infrastruktur ini atau tidak Pak atau kemudian mereka seharusnya sinerginya seperti apa begitu tahan terlebih dahulu Pak kita lanjutkan usaha yang satu ini Pemirsa tetap lho bersama kami selamat menikmati terima kasih 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 tentang percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di kota Surabaya baik Pak Goni, kemudian kita lanjutkan pertanyaan tadi dua instansi itu terkait dalam proyek ini kah kemudian sinergi seperti apa sehingga ke depannya pembangunan infrastruktur di Surabaya ini lebih lancar? Maksud saya itu kan begini kita ingin akan mengesahkan ABBD itu kan di bulan November kalau tidak bulan Januari sudah dilakukan pengadaan atau lelang dan sebagainya pola komitinggal pelaksanaannya seperti apa teknisnya seperti apa tinggal diatur, dikomunikasikan dengan baik makanya saya berharap jadi jangan pekerjaan terus sifatnya ini apa itu mendesak jadi pekerjaannya asal-asal tanpa ada kesiapan dan perencanaan yang sangat luar biasa, kalau perencanaannya gagal, ya pasti pekerjaannya akan amburan dulu. Memang harus sesuai perhitungan ya, karena kalau memang hal ini terjadi keterlambatan atau proyeknya lebih lamban akan berdampak ke banyak hal termasuk anggaran, bukan begitu Pak Agoni? Ya begini kan, kalau anggaran sih tidak ada masalah kan, yang jadi masalah itu kan pernah-pernah yang melingkuti yang lain kayak semisal material yang nggak datang, yang harusnya dengan jeda waktu yang sekian ini harus dilaksanakan, tiba-tiba materialnya kita sudah gali, waktunya harus masang bokulvet, bokulvetnya belum datang. Tapi Pak kalau yang di tahun 2002 ini, sombamanya akhirnya terlambat dengan estimasi yang setelah ditentukan, begitu itu akan berdampak pada anggaran untuk tahun berikutnya nggak sih Pak? Ya insya Allah tidak lah. Kemudian sisa dari anggaran itu akan dikembalikan ke khas daerah atau bagaimana Pak? Ya pastinya kan, seperti itu kan silva tuh. Oh begitu ya, jadi tidak akan berdampak kepada anggaran meskipun tidak sesuai? Ya dampaknya ke wahan masyarakat kan? Ke wahan masyarakat lebih seperti itu? Ya kayak semisal seperti itu, ketika musim penghujan waktu nggak ketata semua, sudah di masalah panjang nantinya. Kayak contoh saja, semisal BIPA, BDHM itu terputus. Akibatnya siapa? Kan akibatnya pasti ke masyarakat. Antisipasi-antisipasi itu harusnya kan bisa diselesaikan dengan baik. Paling tidak, oh ketika putus langsung dibenahi. Jangan terus menunggu lama. Padahal cuma BIPA itu cuma 6 DIM. Tak pikir itu kan besar. Ternyata ya kecil. Baik, keterlambatan pembangunan infrastruktur ini sendiri memang sudah diakui. Ini dia dari pemerintah kota Surabaya. Saat ini baru mencapai 49,5 persen. Nah, tanggapan Pak Goni sendiri bagaimana ini, Pak? Tadi batas akhir, bulan apa, Pak? Iya kan Desember kan tutup tahun, nanti paling tidak itu kan menjadi atensi bagi para pekerjanya itu. Maksudnya yang pembangunan wilayah, kontrakturnya selaku. apa itu, yang mendapatkan proyek akan menjadi perhatian dari teman-teman dinas. Paling tidak, ada intervensi dari dinas, pekerjaan itu harus selesai sebelum bulan ini. Bulan Desember, tidak, sudah selesai. Alhamdulillah yang diambangkan kan hampir 80 persen lebih sudah mau clear, sudah selesai. Jadi saya pikir, makanya apa itu, teman-teman kontraktor kalau mau melakukan pekerjaan dan bekerjasama dengan pemerintah kota ya harus siap secara lahir maupun latin. Kemudian juga perencanaannya lebih matang. Lebih matang, harus siap. Makanya kan, dalam artian, jangan sampai pengerjaan itu merugikan banyak hal. Merugikan warga termasuk, sehingga dengan akibatnya seperti itu belum lagi musim hujan. Ini kalau tidak tersambungan dengan baik, akibatnya nanti akan menimbulkan masalah baru lagi. Kan begitu. Masyarakat juga terganggu. Aktivitas tidak lancar seperti biasanya. Karena perencanaannya tidak baik. Kan begitu saja. Nah, ini kalau pada waktu perencanaan gitu ada nggak sih Pak pendampingan dari anggota DPRD sendiri? Jangan sampai langkah A ini jangan lupa diambil karena nanti akan ada imbasnya dan lain sebagainya. Yang kemarin kita evaluasi adalah konsultan pengawas. Hasilnya seperti apa? Ya kan, kita ingatkan. Nah, you sebagai konsultan pengawas bagaimana? Nah, kita ini kan sebagai wakil rakyat mengingatkan dalam artian kita sudah mengalokasikan anggaran untuk proses penanggulangan indikasi bencana banjir itu. Pak Wali sudah memberikan atensi. Nah, tinggal kan teknisnya kan di jenengan. teknisnya kan di kalian semua. Tapi problemnya apa? Sejauh ini kan. Bilangnya siap. Ternyata wak, siap kan begitu. Itu yang harusnya benar-benar jadi evaluasi. Ini menjadi evaluasi kita bersama. Sistem drainase ini memang untuk saat ini memang paling vital karena memang musim hujan dan sebagainya sehingga masyarakat juga harus lebih berhati-hati. Seperti Pak Goni tadi sampaikan banjir dan lain sebagainya untuk bulan-bulan ini kita harus lebih mempersiapkan diri. Selain sistem drainase, sebenarnya pembangunan infrastruktur lainnya seperti apa yang harus lebih diperhatikan pemerintah kota Surabaya? Ya, infrastruktur kan bukan hanya fisik. Tapi paling tidak ini perilaku masyarakat pun juga harus dirupa. Kalau kita sudah membuat infrastruktur dengan baik, drainase juga dengan baik, tapi perilaku membuang sampah bukan pada tempatnya itu, akhirnya apa? Ya, ini menjadi sebuah kendala. Kadang ada penyumbatan-penyumbatan, itu akibatnya apa? Oh, akibatnya ada kursi yang dibuang. Oh, akibatnya ada kasur yang dibuang. Oh, akibatnya ada bantal yang dibuang di sana. Ini kan yang bukan semestinya tidak ketata. Maksud saya, perilaku-perilaku seperti itu ya harus dibenahi dengan baik. Makanya untuk membangun kota ini tidak hanya pemerintah kota, tapi kita ini kerjasama, kerja kolektif. Jadi intinya, masyarakat juga punya peran besar ini kalau tadi Pak Gondi menyampaikan seperti membuang sampah, kadang seharusnya hal ini tidak perlu diberikan peringatan, mereka sudah paham ini akan mengakibatkan seperti apa. Nah, untuk hal-hal seperti ini, pendekatan kepada masyarakat, karena setahu saya juga di daerah Surabaya masih banyak orang selain membuang sampah, hampir di sepanjang jalan kadang Pak ya, yang itu bukan lokasi untuk membuang sampah, jadi tempat membuang sampah. Bahkan sampai di situ ditulis peringatan begitu, yang membuang sampah di sini akibatnya apa, dan ternyata tidak memberikan efek jira juga kepada masyarakat. Untuk hal yang seperti ini dia menangkapi ini bagaimana Pak? Ya, dari dinas terkait sudah kita berikan atensi untuk melakukan sosialisasi. Yang pertama, dilakukanlah apa, klasifikasi-klasifikasi tertentu berkaitan dengan wilayah-wilayah yang notabene itu yang dirasa orang-orang agak 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 apa itu yang mokong bahasanya kan gitu kan. Nah, itu dilakukan pola komunikasinya nanti seperti apa. Kan, sanksi dan sebagainya kan sudah kita terserah dengan baik. Jadi, kalau memang bisa dilakukan problemnya seperti apa. Kadang, orang buang sampah seperti itu, oh, TPS-nya ada yang kurang, atau Pak Sampai, maksudlah itu kan evaluasi ini menjadi evaluasi bersama, sehingga kota ini bisa bersih, kota ini bisa berkelas dunia. Bicara tentang TPS tadi, Pak Goni, kalau untuk di beberapa titik di kota Surabaya begitu, kadang memang jaraknya terlampau jauh loh Pak, Jadi akhirnya, ini hal yang tidak baik, tapi akhirnya pilihan ini yang dipilih oleh masyarakat dengan membuang di lahan kosong, yang pada akhirnya itu mengganggu suasana jalan raya di situ, ini musim hujan, dan akhirnya yang ditakutkan banjir dan lain sebagainya. Ini kalau dari, menurut Pak Goni, dinas apa saja yang harusnya terkait bisa membersihkan atau menanggulangi masalah ini Pak? Kita ini kan punya binaan kampung kurang lebih Kampung Cirwis. Ada kurang lebih 40 kampung. 40 kampung, itu sudah memang sampai saat ini masih berjalan ya Pak? Masih binaan, paling tidak itu kan bisa dikembangkan. Seperti apa Pak, nanti fungsi dari 40 binaan kampung tadi, kita akan lanjutkan usai yang satu ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. selamat menikmati. 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 Pemirsa, kembali kita membahas tentang infrastruktur kota Surabaya yang diharapkan selesai jelang tutup tahun 2022 ini. Baik Pak Goni, terakhir kita membahas tentang 40 kampung binaan. Hingga saat ini perannya seperti apa Pak? Apakah masih terus berjalan? Pemkot Surabaya sudah mengevaluasi sesuai dengan tugasnya begitu Pak? Ya, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. ada keterlibatan kampus-kampus dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan itu dengan baik. Kan manfaatnya akan kembali ke pribadi masing-masing. Itu yang kita tegankan. Kan di sana ada bank sampah diolah dengan baik. Sehingga Pak, kelihatan kampung itu asri, indah, kan nyaman, kan seperti itu. Nah, kalau itu yang dilakukan kayak semacam, kayak contoh teman-teman ada produksi magot, produksi-produksi yang lain, pandangkan bisa ketata, bisa manfaat yang sangat luar biasa. Secara perlahan menjadi contoh untuk daerah-daerah lain begitu, atau kampung-kampung lain agar menjadi kampung serupa. Sehingga lebih nyaman untuk kota Surabaya seperti itu. Baik Pak Goni, kalau ini terkait tentang kinirja, pemkot Surabaya sendiri, menurut Pak Goni, bagaimana Pak? Ya, Alhamdulillah sampai hari ini on the track dengan baik. Tingkat kepuasan masyarakat juga baik terhadap pimpinan, di bawah pimpinannya Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji. Ada catatan khusus mungkin Pak, atau evaluasi mungkin Pak kinerja Pemkot Surabaya sendiri selama ini di mata DPRD Surabaya, apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada lebih yang harus digiatkan begitu agar target-target di jelang tutup tahun 2022 ini bisa terlaksana? Ya, makanya kan sementara ini kan hampir tidak ada catatan buat kami sebagai selaku mitra kerja di tataran eksekutif yang terpenting adalah menjaga kondisivitas kota ini dengan baik. Sejauh ini berarti target dari DPRD Kota Surabaya sendiri untuk pemerintah kota sudah? Sudah, sudah baik. Contoh program kerakyatan seperti apa apa itu janji Pak Wali Kota sendiri kan terkait dengan apa itu gratis biaya pendidikan gratis kesehatan terus pendidikan sebagainya semua sudah terselesaikan dengan baik. Sudah sesuai target dari pemerintah DPRD sendiri ya tentang kinerja dari Pemkot Surabaya ini berarti kalau saran dari DPRD Kota Surabaya untuk Pemkot Surabaya ini agar kinerjanya kedepannya juga lebih bagus kemudian instansi-instansi mana saja yang mungkin menjadi catatan dari DPRD Surabaya untuk lebih menggiatkan juga kinerjanya kemudian ada sinergi antara instansi agar Surabaya juga semakin baik silahkan Pak Goni kami berharap nantinya dengan kejadian hal-hal yang seperti pembangunan infrastruktur yang mungkin terkendala dan sebagainya itu kendalanya percepatan infrastruktur kan yang kemarin itu yang terkaitan dengan drenasi dan sebagainya kan pola perencanaan yang kurang baik makanya saya berharap besok-besok nanti coba dikomunikasikan lebih lanjut komunikasi antar stakeholder harus terjalin dengan baik sehingga dilakukan mitigasi juga secara cepat antisipasi-antisipasi itu pun juga harus dilakukan dengan cepat karena perencanaan itu sangat penting dan itu harus dilakukan dengan baik karena dengan tanpa perencanaan kayak pola komunikasi seperti itu ada ego sektoral stakeholder kan repot juga makanya ini catatan buat kami kepada dinas terkait sebagai selaku penanggung jawab berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Pak, tapi kalau perancangan untuk pembangunan infrastruktur sendiri itu dari awal Pak DPRD Kota Surabaya sudah selalu mendampingi ya maksudnya ya, kami ini kan di fungsi budgeting kita kan dalam artian kita sudah melakukan penganggaran dalam artian tinggal implementasinya seperti apa di lapangan jadi tetap ada pantauan dari anggota DPRD sendiri untuk ke depannya Pak saran kepada pemerintah kota Surabaya silakan agar kinerjanya untuk tahun-tahun berikutnya agar lebih baik Monggo ya, pola komunikasinya saya berharap pemerintah kota lebih detail lebih rinci dalam artian menjaga pola komunikasi dengan teman-teman dinas terkait karena Pak Wali Kota sudah seringkali mengingatkan kepada dinas-dinas terkait untuk membangun pola komunikasi yang baik dan pola perencanaan yang sangat detail sehingga dengan pola perencanaan yang baik akan menghasilkan sebuah hasil yang akan sangat baik pula ketika perencanaannya itu tidak baik maka akan menghasilkan sebuah hal yang tidak baik pula lah ini contoh yang terjadi saat ini saya berharap nantinya hal-hal yang bisa yang tempoh hari yang lalu atau kemarin-kemarin yang mungkin dirasa kurang baik mudah-mudahan di penghujung tahun ini bisa terselesaikan dengan baik kemudian harapan dari Pak Goni sendiri kepada masyarakat Kota Surabaya agar semua infrastruktur pembangunan di Kota Surabaya bisa berjalan lancar dan Surabaya akan menjadi lebih baik lagi ya kami selaku anggota DPRD mungkin berkaitan dengan adanya gangguan kegiatan infrastruktur kami mohon maaf yang sebesarnya tapi paling tidak masyarakat juga ikut mengawasi terkait dengan pengerjaan infrastruktur yang ada toh semuanya itu untuk kepentingan dan kemaslahan warga Kota Surabaya saya berharap ini menjadi langkah baik agar Kota ini menjadi lebih baik lagi baik terima kasih Pak Goni atas waktunya dan Pemirsa sudah dijelaskan tadi bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ini akan berjalan lancar baik tahun ini ataupun tahun depan harus ada sinergi antara pemerintah kota dan juga masyarakat terima kasih atas waktunya saya Anjung Perbawi sampai jumpa terima kasih Sampai jumpa